Saudara-saudara Alubi channel ini adalah salah satu channel yang suka mereaksen video-video dari para orang-orang Kristen begitu ya mereka menggunakan beberapa memilih beberapa kata-kata kalimat yang ingin membuat down gitu ya termasuk saya saudara-saudara ya tapi apakah saya terpengaruh? Tidak, saya tidak terpengaruh dengan omong kosong yang dilakukan oleh reaksi daripada Alubi channel tersebut kasihan si Jones Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali dengan Alayubi channel salam satu Tuhan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin teman-teman pendeta yang satu ini namanya adalah pendeta Yeremia yang selalu nyinyirin para mu'allaf eh, termasuk Koh Donditan ya terutama Koh Donditan Bang Zuma ya, nyinyirin Bang Zuma itu bukan mengikuti ajaran Islam tapi mengikuti ajaran setan-setan ajaran Iblis gitu ya itu yang kerap kali dilontarkan oleh pendeta Yeremia ini teman-teman kemarin pendeta ini mengupload lagi ya, video kesaksian seorang wanita yang katanya mantan Islam mantan Muslimah mantan guru ngaji katanya teman-teman seperti apa videonya kita simak video berikut lalu kita bandingkan dengan wanita yang mu'allaf wanita yang masuk Islam teman-teman nah, ini videonya yang kemarin teman-teman yang di-upload oleh pendeta Yeremia video yang diberikan buat saya untuk menyaksikan bagaimana perjalanan bersama dengan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya perkenalkan nama pemberian dari orang tua saya adalah Lelia tapi puji Tuhan 2014 ketika mengenal Yesus ketika dibaptis dan Tuhan sendiri yang memberikan nama Maria sehingga saya lebih tenar di pelayanan dipanggil Bunda Maria puji Tuhan perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan mengenal Tuhan berawal saya dahulu saya orang yang belum percaya saya terlahir dari suku Betawi orang tua asli Betawi kami memang didoktrin keras dari kecil saya orang yang berhijab dan sungguh-sungguh memang didoktrin tentang agama bahkan dari kecil saya sudah ada di rumah rohani gitu di agama sebelum saya ada di rumah rohani katanya teman-teman mungkin maksudnya pesantren ya mungkin maksudnya adalah pesantren tapi wanita ini menyebutkan rumah rohani katanya aduh pendeta Jeremia kok gitu-gitu amat ya menyebarkan kekristanaan kok gitu-gitu amat gitu gak ada istilah rumah-rumah rohani di dalam Islam itu gak ada yang ada adalah pesantren pondok pesantren gitu kepercayaan sebelumnya puji Tuhan 2018 eh 2008 bermula dari 2005 ketika saya jatuh di dalam dosa dengan seorang kekasih saya saya bertanya kepada Tuhan sehingga 2008 semakin kuat pertanyaan saya kepada Tuhan kenapa saya harus mencintai laki-laki Kristen sedang orang ini yang mencintai laki-laki Kristen sampai jatuh kepada dosa katanya mungkin dosa zina mungkin ya mungkin wanita ini berzina dengan orang yang dicintainya tersebut orang ini yang mencintai laki-laki Kristen tapi Tuhan yang disalahkan Allah yang disalahkan ini kan gak nyambung ini kan koplak makunya muslimah yang taat sudah didoktrin dengan ketat dan lain sebagainya loh 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 enggak bahaya enggak bahaya enggak bahaya pendeta Yiremiya nih hehehe kan saya paling anti kenapa ketika saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan hidup saya semakin hancur ketika hidup saya semakin hancur Tuhan itu kan memberikan pilihan kamu mau berbuat baik silahkan kamu mau berbuat keji silahkan perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan loh 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 ini kok pelin-pelan pendeta Yiremi ini pie toh narasumbernya kok gini-gini amat saya mengenal laki-laki Kristen yang tadinya saya hidup datar baik-baik hidup sangat rohani karena saya adalah seorang guru ngaji saya seorang guru ngaji mulai dari saya hidup sangat rohani karena saya adalah guru ngaji gitu hehehe aduh pendeta Yiremiya ini melawak terus kecil memang saya sekolah di doktrin sekolah agama bahkan saya pernah mondok dan saya mengajar dari saya remaja saya sudah mengajar ngaji sampai saya dengan lulus alia ketika saya menanjak dewasa saya mengenal laki-laki Kristen dan saya catu di dalam dosa kehidupan saya hancur saya melepaskan semua atribut keustajahan saya nah disini koplanya disinilah koplanya teman-teman ya mengaku didoktrin dengan ketat ya diajarkan keislaman yang ketat bahkan sampai di pondok gitu kan lalu yah begitulah kesaksiannya teman-teman gak jauh-jauh dari yah ketika 2008 3 tahun saya catu di dalam dosa saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan kenapa tidak semakin baik hidup saya sebenarnya Tuhan mana yang harus saya sembah gitu kenapa koplakan koplakan hehehe dia yang berbuat buruk malah Tuhan yang disalahkan kenapa kehidupan saya tidak lebih baik tidak menjadi lebih baik gitu kan lalu bertanya-tanya lalu Tuhan mana yang harus saya sembah katanya loh 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 gak bahaya kalau Tuhan belum tentu merujuk kepada Allah tapi kalau Allah sudah pasti Tuhan itu bedanya loh gak bahaya ini Yeremia saya orang yang sangat fanatik bisa mencintai laki-laki Kristen dan saya harus jatuh di dalam dosa ketika saya bertanya dan saya marah hari itu lalu saya tertidur ketika saya tertidur saya masih teringat sekali Januari 2008 di tanggal 20 ketika saya tertidur lalu ada sosok putih pertama perjumat ini 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 rata-rata orang yang mengaku sebagai mantan Islam mantan Muslim mantan Muslimah rata-rata kesaksiannya melalui mimpi teman-teman bermimpi didatangi Yesus pakai jubah putih bermimpi didatangi Yesus kakinya kotor tubuhnya kotor dia cuma pakai kolor gitu kan lalu murtad masuk Kristen nyembah Yesus ini kan kesaksian-kesaksian yang lucu menurut saya teman-teman lalu sekarang kita bandingkan ya mutu atau kualitas daripada orang yang mengaku-ngaku sebagai mantan Islam dengan orang yang mu'alaf nih sama-sama perempuan sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam yang bertanda tangan di bawah ini saya puntu Alfian Dari tempat tanggal lahir Bantul 17 April 2002 alamat pekerjaan pelajar atau mahasiswa masih mahasiswa masih mahasiswi kalau yang masuk Islam kalau yang mu'alaf teman-teman rata-rata latar belakangnya itu jelas ya masuk Islam disaksikan oleh banyak orang ada hitam di atas putihnya ada saksi-saksinya agama terdahulunya jelas ya latar belakangnya jelas berbeda dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai mantan Islam mantan Muslimah ya mengaku sebagai guru ngaji eh siapa yang bisa membuktikan bahwa wanita ini adalah mantan guru ngaji ya gak ada yang bisa membuktikan karena ini klaim sepihak berbeda dengan mu'alaf yang seperti ini ya ada hitam di atas putih bisa diselidiki bisa dipertanggungjawabkan agama terdahulu katolik dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini ahad tanggal 17 Raja 1440 ini ini kalau yang mu'alaf teman-teman kalau ini yang dari katolik tapi rata-rata yang bersyahadat di mu'alaf senter Yogyakarta itu rata-rata Kristen dari Kristen ya wanita ini dari katolik jadi beda teman-teman beda kelas ya antara orang yang mengaku sebagai seorang murtadin dengan orang yang mu'alaf itu beda ya yang murtadin ini asal main klaim ya kan guru ngaji dulu gitu kan sementara yang mu'alaf latar belakangnya jelas ada hitam di atas putih ada saksi-saksinya jelas jadi kalau cuma pengakuan seperti ini ya rentan dengan kebohongan-kebohongan rentan dengan kedustaan-kedustaannya teman-teman gak bahaya ini pendeta Yiremiya aduh muslim dan muslimah yang taat itu mustahil murtad karena muslim dan muslimah yang taat itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kalau kemudian murtad misalnya lalu menyembah Nabi Isa alaihissalam maka kewarasannya wajib dipertanyakan ya memang wajib dipertanyakan mohon maaf jika ada silap kata saudara-saudariku jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian ngibul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati